Pasca penemuan pabrik penggilingan bakso sapi yang dioplos dengan babi, razia ke tempat peredaran panganan rakyat ini terus digelar. Seakan tambah ketinggalan, DPRD pun ikut merazia tempat pembuatan dan perdagangan bakso. Sejumlah pedagang bakso jadi dan tempat penggilingan daging yang berada di kawasan Bendungan, Hilir dan Palmerah Sabtu pagi didatangi anggota DPRD DKI Jakarta. Sejumlah bakso diambil untuk dilakukan pemeriksaan Levatorium, Dinas Peternakan, untuk mengetahui apakah bakso yang dijual mengandung daging babi atau tidak. Baraknya peredaran daging sapi yang dioplos daging babi, salah satunya disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan kontur kedua daging ini. Kalau ini bapak daging sendiri atau... Saya beli lagi yang... Oh, udah beli lagi? Iya, udah bungkusan. Iya, begini kita jual. Ya, begitu ya? Nanti nggak tahu ya, bapak ya? Nggak tahu, ya. Semua kita beli lagi, begini aja. Kita tinggal jual lagi aja. Turun lagi. Memang jadi jarang yang mau makan bakso? Ada apa-apa yang dipercaya. Oh, gitu. Razia peredaran bakso sapi oplosan daging babi, gencar dilakukan pasca ditemukannya pabrik penggilingan bakso oplos di kawasan Cipetai, Jakarta Selatan, Rabu Lalu. Saat itu, petugas menemukan 50 kg daging babi giling yang akan digunakan sebagai bahan bakso sapi. Pengoplosan daging babi menjadi bahan baku bakso dilakukan karena masih tingginya harga daging sapi di pasaran yang mencapai 80 hingga 100 ribu rupiah. Kaliputra, Jakarta